. Warga yang bertempat tinggal di Jalan Letnan Umar Baki, lingkungan 4, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai Mendadak Heboh. Pasalnya gudang barang bekas atau biasa yang disebut botot hangus terbakar, Sabtu, 25 Februari 2023, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini pun dibenarkan oleh Pusdalops BPBD Binjai, Muhammad Surya. Kebakaran gudang botot ini terjadi pada siang tadi sekitar pukul 12.30 WIB, Ujar Surya. Lanjut Surya, gudang botot milik Irwansyah habis hangus terbakar di lahap si jago merah. Menurut Irwansyah, awal mula api berasal dari gudang kertas yang berada pada bagian belakang. Menurut keterangan pemilik, asal mula api terlihat dari gudang kertas yang berada di bagian belakang. Namun seterusnya merambat ke semua bagian gudang, Ujar Surya. Atas kejadian ini, BPBD Kota Binjai harus menurunkan sedikitnya 5 unit mobil pemadam kabakaran untuk menjinakan api. Alhasil pada pukul 13.30 WIB, api yang menghanguskan seisi gudang botot ini pun berhasil diatasi. Sementara itu, kerugian yang ditaksir akibat kebakaran ini ditaksir sekitar 120 juta rupiah. Keterangan pemilik gudang, kerugian ditaksir mencapai angka 120 juta rupiah, tutup Surya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!